Al-Fatihah Al-Yawm, Yawma Yurfa'ul Amal Bima makna Hari ini, hari saat amalan disampaikan kepada Allah Wa'uhibbu an Yurfa'amali wa'ana sa'im Dan saya sangat menginginkan Amal saya kepada Allah Saya dalam keadaan puasa Ya, kenapa maksud Nabi puasa? Bukan karena puasa saja Karena kebiasaan orang puasa Punya dua keistimewaan Satu, orang puasa sering meningkatkan amal solehnya Kalau tidak percaya, silakan Ya, anda misalnya sedang puasa Pasti amal soleh anda meningkat Yang biasa sholat fardu saja, tambah dengan sunnah Kalau tidak sholat sunnah, bisa gelisah Tiba-tiba rajin baca Quran Tiba-tiba ingin infak Tiba-tiba meningkat amal soleh, amal soleh, amal soleh Dan yang kedua, orang puasa itu Itu umumnya punya kesanggupan dan kekuatan untuk menahan maksiat Ini tidak ada orang puasa maksiat Karena minimal takut batal puasanya Silakan cek, apa ada orang puasa mencuri? Tidak Apa ada orang puasa mau dusta? Tidak Bahkan saat dia sedang sendirian, sendirian di kantor, sendirian di kamar Punya potensi untuk menyimpang, dia tahan Karena khawatir minimal takut batal puasanya Kan saya sering katakan kepada anda, waktu buka jam 6 sore Jam 6 kurang seperempat ada orang diprovokasi Orang puasa, diprovokasi orang lain Dimarahin, wah dicela, dihina, habis satu buku Apakah marah? Tidak Apakah membalas? Tidak Temannya heran tanya Kamu kok gak biasanya begitu, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib Habis maghrib Tunggu buka Tapi habis maghrib gak dibalas, lupa, sudah selesai Daripada pahala saya hilang Paham ya? Nah ini setiap hari kamis itu, amalan kita dinaikkan Ya Senin nabi puasa ditanya Ini hari saya lahir Hari saya lahir Di sunnahnya dalam kelahiran itu puasa Maksud puasa itu mengoreksi diri Ya, maaf kalau sedang masuk hari lahir Walaupun bukan Senin, misalnya Selasa, Rabu Hari kelahiran antum, sunnahnya apa? Sunnahnya puasa Mengikuti sunnah nabi Tapi puasa ini bisa diartikan dua hal Satu, hakiki Hakiki itu antum benar-benar puasa Yang kedua, maknawi Mengoreksi diri di hari itu Anda sudah 50 tahun Ini hari kelahiran Coba dicek Berapa banyak amalannya ditingkatkan sampai ke hari ini Jangan-jangan anak 5 tahun mata buta Hapal Quran Antum 50 tahun mata sehat Fisik sehat Baca Quran pun belum mampu Cita-cita masuk surga Surganya Firdaus Ya, bagaimana bisa terjadi? Yang kedua, coba diingat Inti puasa itu mencegah maksiat Setelah 50 tahun Berapa banyak dosa dikumpulkan karena maksiat Makanya kalau masuk ke hari lahir itu Istighfar Astagfirullah Ingat Ya Allah, saya sudah 50 tahun Bagaimana bekalnya Bagaimana pahalanya Kalau hari ini saya wafat Bagaimana kemudian saya nasibnya Di alam kubur Bagaimana dengan dosa-dosa saya Itu yang dilakukan Jadi bukan kumpul-kumpul Tiup lilin Happy birthday to you To you Do you feel like saying it? Terima kasih.